Oke teman-teman, kembali ke channel saya, Hendra Wes. Seperti ini teman-teman yang di lintang, Neil. Saya akan berbicara tentang atribut dan cara menaikannya. Sebelumnya kan saya pernah bikin video konten tentang atribut ya. Saya penjelasan tentang makanan, apa itu atribut, apa itu atribut bar, atribut meter, atribut core, oke. Apa itu atribut bang? Atribut tuh, 3 bijik petunjuk yang ada di sebelah kiri bawah itu. Ada Health, Stamina, dan Dead Eye. Health diwakili dengan gambar hati, dan Stamina diwakili oleh gambar petir, dan Dead Eye diwakili oleh gambar mata, dan ada X di tengahnya, oke. Saya nggak akan berbicara panjang tentang itu lagi, pokoknya yang harus kamu ketahui itu anak-anak newbie nih ya. Ada dua, ada core yang di tengah, ada meter atau bar yang mengelirikinya. Jadi kenapa saya buat video ini? Masih banyak teman-teman yang bertanya, bang, abang kok bisa sih tuh meternya sebesar itu? Saya baru mulai, udah dikit banget, gimana sih cara menaikannya sampai sepenuh itu? Itu yang saya akan jelaskan ke kalian sekarang ya. Mungkin waktu itu di video konten sebelumnya saya nggak menjelaskan dengan pasti apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya seperti itu. Mungkin kamu pas main, eh tiba-tiba udah segitu aja, gimana sih cara-caranya? Oke, saya akan jelaskan sekarang. Oke, let's go. Jadi kita teman-teman harus ingat, 3 meter itu sebenarnya ada 10 level. Jadi kalau kita, jadi lambangnya kayak gini. Ya, saya munculkan gambar. Ya, meter atribut ya, disini. Hup, nah muncul. Jadi kayak ginilah sebenarnya meter kita. Yang di tengah itu core, ya kan? Ini contohnya yang dead eye ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bar-nya sudah lingkaran penuh, itu berarti kita udah level 10 secara bar. Coba kalau kamu hitung, kalau dibagi-bagi seperti 1, 2, 3, itu sampai 10, tuh kan? Oke. 8 level bisa kamu dapatkan melalui point. Sedangkan 2 level terakhir untuk 9 dan 10, itu harus kamu lakukan dengan challenge-challenge tertentu. Kamu lihat di, oke, kamu bisa lihat sekarang kan? Sudah kamu lihat tuh. Jadi kayak dibagi-bagi kayak kue kayak gitu, dia jadi 10. Oke. Nah, sekarang saya hapus ya. Tup. Nah, kalau kamu lihat level saya, itu saya sudah level 8 semua tuh. Dead eye-nya level 8, stamina-nya level 8, heart-nya pun level 8. Itu saya nggak bisa penuh, karena itu akan saya bahas di tempat lain ya. Dua level, dua level terakhir itu, atau kapan ya? Nantilah saya bahas terakhir, oke? Dua level terakhir tuh. Intinya saya mau nunjukin ya di video ini adalah mendapatkan point untuk mencapai 8 level dulu. Oke. Kenapa bang bilang pakai point, bang? Nah, itu dia. Tunggu sebentar ya. Nah, yang ini ya kalau salah. Jadi, untuk membuat kamu seperti saya, apa-nya, apa-nya, atributnya, saya nyebutnya atribut sekarang ya. Health atribut, mau dead eye atribut, mau stamina atribut. Kamu lihat itu. Jadi, untuk level 1, kamu pasti kalau pertama kali main, pasti level 1. Karena nggak mungkin level 1, level 2 biasanya. Nah, tuh, untuk mencapai dari 0, level 1, mencapai ke level 2, kamu harus kumpulkan 50 point. Oke. Untuk level 3 harus 100 point. Dan seterusnya, level 4, 200 point. Sampai akhirnya level 8, kamu harus kumpulkan 1100 point. Nah, point. Jadi, point-nya itu berbeda-beda. Ada point stamina, ada point dead eye, ada point health. Selesai. Oke, mulai mengerti di sini, kalau kalian yang mengerti, tanyakan. Tapi, masih nggak mengerti sih, intinya ya kan. Intinya, dapatkan point untuk meningkatkan level atribut. Khusus dead eye, ingat. Beda, kalau yang istilahnya gaya menembak, bukan level atribut itu. Itu dead eye level stylenya. Itu ada 5, itu berbeda lagi. Oke. Selesai. Oke, level atribut. Kita akan mulai dari, karena heart yang paling pertama, kita akan mulai dari health ya. Ini dia, teman-teman. Health XP Game Action. Jadi, kalau kamu mau menaikkan health bar kamu, health meter kamu, ini lihat tuh. Apa yang tertulis. Yang paling pertama, minum ginseng elixir. Ginseng elixir ini jumlahnya tuh nggak banyak. Oke. Kamu minum itu, kamu bukan berarti dapat point tertentu, tapi 25% dari point yang dibutuhkan untuk naik ke level selanjutnya. Kalau teman-teman pikirkan, misalnya. Ya. Nih. Kamu level 1. Kamu mesti naik ke level 50. Kamu butuh 50 poin untuk naik ke level 2. Kalau kamu minum green, ginseng elixir, yang artinya 25%. Dia akan memberikan kamu dari 0 itu 25 poin. Karena 25% aja dibutuhkan. Sedangkan, misalnya, contoh nih. Kamu di level 3, mau naik ke level 4 yang 200 poin. Kamu level 3 100 poin sekarang. Kalau kamu minum ginseng elixir, kamu akan bertambah pointnya menjadi 25%nya berarti 100, ya 25 poin juga gitu loh. Kamu, eh, sorry, yang level 1 tadi berarti naik sekitar, bedo, bedo banget pokoknya aku. Itu mestinya sekitar 12 poin ke level 1 ke level 2. Sedangkan, kalau kamu level 3 100 poin, kamu mau naik ke level 4 yang 200 poin. Kalau kamu minum ginseng elixir, kamu akan mendapatkan 25 poin. Ingat, 25% dari yang dibutuhkan untuk naik ke level selanjutnya. Dari 100 ke 200, butuh 100 poin. Kalau kamu minum elixir, ginseng elixir, dia akan naik 25 poin. Nah, bagaimana kalau misalnya dari 6 level 6 ke level 7 bang? Baiknya, ya tinggal hitung aja. 550 kurang 800 kurang 550. Berarti sekitar berapa tuh? Duh, lamat, matematika gue, lamat, lamat. 600, oh, 250. Berarti 25% dari 250 akan diberikan poin kalau kamu minum ginseng elixir. Oke, mulai mengerti? Ini saya hilangkan lagi. Kita kembali lagi ke help ya. Matemat attribute, ntar teman-teman. Oke. Itu dia. Naikkan poin minum ginseng elixir. Dan itu di mana bang? Ada nanti saya akan tunjukkan lokasi-lokasinya abis ini ya. Kita masuk selanjutnya. Selesaikan challenge-challenge tertentu. Challenge-challenge itu adalah bandit challenge, explorer challenge. Challenge-challenge itu ada hadiah poin, teman-teman. Jadi kalau kamu misalnya main story, pasti kamu merasa, kok lambat banget sih naik gue, poinnya, eh, naik stamina bar-nya atau di mana-mana. Karena kamu nggak menggunakan challenge. Rockstar sengaja banget bikin challenge itu. Walaupun kesannya nggak berguna, ada gunanya. Karena di situ ada poin. Oke. Yang lain. Drop a boat over 100 meter. Berarti itu, udah kamu baca deh itu. Nomor tiga itu, naik sampan selama, sejauh 100 meter. Berarti kamu harus mendayung sampan 100 meter. Itu dapat 20 poin. Bisa diulang? Kamu mau baca nggak di tengah itu? Revitable? Yes. Jadi semakin sering kamu mendayung sampan, dapat 20 poin terus. Setiap 100 meter. Oke. Yang kedua. Bow or throw weapon kill. Kamu bunuh dengan panah atau senjata yang dilempar. Mau pisau, apa lagi yang dilempar sih? Kapak Indian itu loh, tomahawk. 20 poin. Mili nap out atau kill. Itu berarti apa tuh? Mili nap out. Atau artinya membunuh dengan memukul ya, berarti ya. Pukulan. Atau apa? Oh iya, kalau nggak salah saya, senjata. Oh, kita berantem kok nggak salah lagi ya. Mel nap out of kill ini. Nah, kalau kamu bisa membunuh dengan tangan kosong, kalau nggak salah lagi. 10 poin kamu dapat. Bisa diulang? Ulang. Oke. Itu akan meningkatkan bar daripada health kamu. Yang kedua. Catch a fish. Ya, mancing. Kan dulu saya sering bilingin. Terima kasih banyak-banyak. Saya jawab ke komennya kan. Mancing. Fungsi mancing. Baru kedua jam 50 times. Coba kita coba. 5 poin. Kita lompat ya, 50 kali. Apa iya? Wow, lompat nggak bisa ya. Lompat apa sih? Oh, ini dia. Kita lari-lari ke dalam lompat ya. Nah, nggak nggak nih? Nggak, nggak. Nggak, berapa kali? 50 kali. Ini bener aja nih. Ya kan? Biasanya dia ada tanda, teman-teman. Tergantung ya. Oh, nggak? Oh, iya. Astaga, kebodohan gue sangat terlalu, teman-teman. Kenapa? Karena gue tuh udah level 8. Apa yang gue open? Orang bodoh. Nanti kita coba di tempat lain ya. Yang kemudian, yang keselanjutnya. Stealth, kill, knock out. Artinya kamu membunuh dengan diam-diam. Sembunyi. Jadi jangan bukan berhadapan langsung dengan tebat-tebatan. Kamu bisa mendapatkan 5 poin. Oke? Bow or throw weapon hit. Wow. Kamu memanah lawan, kalaupun dia tidak mati, menggunakan anak panah, atau dengan senjata dilempar, itu 5 poin. Jadi kalau mati itu 20 poin. Kalau nggak mati, 5 poin. Get a clean kill when hurting. Berarti menembak, berburu dengan satu tembakan saja. Itu 3 poin. Oke, teman-teman? Teman-teman itu health. Untuk meningkatkan health. Nah, ini kamu freeze. Catat kalau perlu. Biar kamu tahu. Ini caranya bang. Oke? Oke. Nah, udah di-freeze. Biar saya hilangkan. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan ke kamu lokasi daripada Ginseng Elixir. Oke? Kita akan tunjukkan bahwa Ginseng Elixir itu bisa untuk meningkatkan poin. Oke, tapi kayaknya saya nggak akan pakai si Arthur ini karena saya levelnya udah tinggi. Saya akan coba memakai Arthur yang di level masih rendah. Oke? Saya ganti dulu teman-teman ya. Let's go. Oke! Saya sudah pakai Arthur yang masih cukup. Teman-teman lihat tuh. Hah? Health, stamina, dan di-air. Saya masih agak level berapa sih kalau kayak gitu tuh? Level 3 lah ya. Level 4 kali ya. Oke? Di sini saya kan berjanji mau tunjukkan itu dimana lokasi salah satu lokasi terdekat dari Ginseng Elixir adalah di sini. Oke? Ini ingat ya. Oh, ini saya masih baru banget nih. Oke? Dekat New Hanover. Ini kan kota Valentine nih. Ya? Nah, ini. Nah, di sini nih. Saya di situ kan dekat Dekat Twin Stack Pass. Di sini tuh ada peti. Kita mau inspect dia tuh. Oke. Ingat, kalau kita level 4 berarti dia hanya 25%. Oke? Kita ambil ya apa gitu. Misalkan. Nah. Eh. 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 Woy. Nah, Ginseng Elixir 1. Ada perhiasan 1. Ada tembakokunya 1. Tembakokunya. Oh, iya kita gak. Oh, kertas gue masih kecil. Sedih banget. Oke, kita lihat setok kita. Ini dia Ginseng Elixir. Kamu bisa lihat kan. Ini kalau kita minum akan memberikan experience. Experience XP. Poin XP help. Ya kan? Tapi kamu jangan bilang oh, poin ini udah bang. Enggak. 25% daripada yang dibutuhkan untuk naik. Oke? Jadi belum tentu kalau kamu minum ini langsung 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 naik. Enggak. Tapi bisa kamu minum. Minum. Nah. Nah tuh. Health 25% to level 4. Jadi 25% dibutuhkan naik poinnya 25% ke level 4. Oke? Nah, jadi Bang gimana lagi? Kerjakan seperti yang saya bilang tadi. Gimana lagi Bang caranya supaya apa kan? Nah, ya ikutin yang lainnya. Isinya poinnya kayak gitu. Oke? Ingat nih. mancing, loncat, menda... Oh, kayaknya paling-paling sedap tuh ya dengan berolahraga tuh mendaim sampan. Oke? Sudah kamu lihat kan? Ini saya review ulang lagi level atribut. Ini poinnya. Jangan lupa. Saya 25% ke level 4. Berarti sebelumnya stamina health saya berarti 100. Oke? Makanya saya mau ke level 4 saya butuh 200. Nah, itu intinya sebenarnya. Oke, teman-teman? Next, saya akan pindah lagi ke atur yang tadi. Duh, capeknya. Dan saya akan menunjukkan ke kumpamu di mana saja lokasi Ginzer, Erikser yang saya tahu. Oke? Let's go. Oke, teman-teman. saya sudah kembali ke atur yang tadi. Oke? Terakhir untuk help. Oke? Ini akan mempermudah hidup kamu. Saya berikan petunjuk tips ya. Kamu pasti selain kegiatan yang kamu lakukan tadi kamu butuh Ginzer, oke? Nah, ini ya. Freeze petanya pada saya tunjukkan. Yang pertama yang tadi saya tunjukkan itu dekat Twin Stack Pass di Hanover di Peti di Kereta Kuda tadi. Oke? Kamu geser sedikit ke sini. Nah, ini. Di sini. Oke? Ini ada rumah. Di rumah itu ada ginseng elixir. Dimananya bang cari. Oke? Yang kedua dekat kota Lemoyne di sini ada sekolahan nih. Kota yang ditinggalkan yang hancur. Istilahnya penduduknya mati budu-budu semua di sekolahnya ini. di luar kelas itu ada ginseng elixir juga. Oke? Di kota Saint-Denis. Di sampan yang di sini. Ini sampan ya, kapal ya. Kamu masuk ke kapalnya. Di situ ada ginseng elixir juga. Oke? Nah, ini udah tadi ya. Oke. Lalu di sini kalau kamu buka konten saya yang berapa minggu yang lalu tentang daerah Grizzly. Nah, di sini kan ada kayak menara The Love. Nah, di sini ada yang ginseng elixir. Wah, jangan lupa. Oke? Nah, di sini lagi dekat Cumberland Throwerless. Di sini ada nih dekat peti. Peti atau apa saya lupa kalau menara sini. Ya? Di sini ada surat-surat juga. Di situ ada apa? Ada ginseng elixir juga. Oke. Dekat dekat sini nih. West Elizabeth. Big Valley. Nah, ini kan rumah. Ini kan tempat makasnya Hangin Dog Ranch ya. Tempat makasnya si Older Skull salah satunya. Di sini kan ada nih Watson Cabin namanya. Nah, di sini lagi saya lixir di bukunya kalau nggak salah. Dan ada lagi yang lain di situ. Tapi saya nggak akan spoiler. Kalau kamu UB coba aja periksa sendiri. Excited banget gitu. Oke. Yang kedua di Oanjila. Kalau nggak salah di Oanjila ini dekat sampan rusak atau apa gitu. Saya lupa ya. Di sini ada juga lagi saya lupa. Ada lagi di New Austin tapi saya lupa satu apa dua tapi udahlah. Itu kalau misalnya kalau kamu udah ke New Austin kamu udah jalan musten bar kamu sudah tinggi. Saya nggak mau harus tahu kamu cari aja sendiri. Oke. Health selesai. Sekarang kita akan menuju ke apa? Stamina dan A Stamina. Let's go. Oke teman-teman. Stamina lagi sekarang. Oke. Saya munculkan dulu gambarnya. Kalau bersabar. Oke. Stamina XP Gain. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan XP point. Experience point untuk stamina. Oke. Kalau tadi adalah Ginseng Elixir untuk health kalau sedangkan kalau stamina adalah age pilot ram. Jadi istilahnya ram bajak laut yang sudah dituakan. Istilahnya bukan dituakan. Istilahnya yang udah tua. Itu bisa memberikan seperti bersama yang kita tadi juga. 25% yang dibutuhkan untuk naik ke level selanjutnya. Dan ini lebih sedikit kalau di stamina. Complete related challenge challenge. Nah itu seperti yang saya bilang tadi ya. dari sembilan challenge itu loh. Bandit challenge weapon expert challenge tapi ini saya kasih contohnya di akhir video ya. Kita bahas yang lain. Survive combat with less than top 25 health. Jadi kamu harus bertempur jadi istilah tembak-tembak kayak atau berantem dan kamu selamat dengan health pointnya itu 25 paling minimal. Kalau kamu bisa selesai bertempur dengan health point 25 minimal kamu akan dapat 20 poin. Oke 20 poin. Dan ini bisa diulang-ulang. Semakin sering kamu bertempur dengan baik intinya kalau kamu bertempur dan kamu hebat jarak kamu itu tersisa banyak kamu dapat 20 poin. Yang kedua sprint over 100 meter itu dia lari kan saya pernah bilang sama siapa ya. Di komen saya bilang sering-sering lari. Lari gimana sih bang ya lari. Lari kayak gini nih. 100 meter. Coba kita tes ya. Oh ya saya lupa lagi. Saya udah tinggi levelnya ya. Tapi intinya itu lari. Kamu lari sepanjang 100 meter kamu dapat 20 poin. Dan yang ketiganya itu swim for 50 second. Jadi berenang selama 15 detik dapat 20 poin. Oke. Lihat catat dan lakukan untuk meningkatkan stamina kamu. Dan sekarang sekarang untuk saya tunjukkan lokasi dari pada H-Pilot Ram. Oke. Ini saya udah pada bikin ya teman-teman ya. Saya akan lihat dimana yang terdekat ke saya biar saya tunjukkan ke kamu gitu loh. Ini paling dekat between stack pass. Ya. Tadi kan disini ada elixir ya. Ginse elixir di atas bukit ini ada apa ada H-Pilot Ram. Gak percaya. Yuk kita kesana. Oke. Kita ketemu lagi kalau saya udah disana ya. Yo. Oke. Udah sampai di lokasi teman-teman. Nih titik tertinggi di Miho Hanover ya. Menurut saya. Uh keren banget kebandingannya coy. Tuh. Hmm. Keren banget. Nah disini ada peti. Oke. Kayaknya ada yang dulu pernah ninep disini. ketinggalan dapetinya tuh. Kita cek ya. Kita loot. Ya kan. Kita dapet uang. Kita dapet H-Pilot Ram. Tuh. Dapet coin sec lagi. Duit. Mudah. Duit banget kalau di LDL. Ya. Gimana bang jelasin lagi nih. Dating stack pass. Di atas bukitnya ya. Gimana sih bentuknya itu bang. H-Pilot Ram. Nih. Nih kalau kamu. Uh saya udah punya tiga loh disini. Kalau kamu minum poin kamu naik. Tapi saya gak akan berpengaruh ya. Nah disini dia bilang buh langsung mabok. Woh ini ngeri memang lamnya ya. Nah tapi kan saya bilang disitu kamu gak bisa lagi level experience karena kamu sudah mentok di level delapan. Seperti saya ceritakan di awal. Mentok ini tuh di level lapan. Dua level lagi gimana bang? Nanti di akhir video saya ceritakan. Atau mabok. hati-hati yang mau Edge Pirate Ram ya teman-teman. Kalau kamu minum kamu otomatis mabok. Gak pake satu gak pake dua mabok berat. Nah liat lah. Mabok. Mabok. Oke. Next. Kita akan bahas Dead Eye. Eh. Kok bahas Dead Eye? Kita akan tunjukkan dulu lokasi Edge Pirate Ram. Oke. Biar kamu semua terbantukan bagi-bagi newbie. Ya. Kita mulai dari di atas sini ya. Di sini satu. Di tebing ini. Oke. Dan kamu ke sini. Ini namanya Gear Landing ya. Di bawahnya. Di sini rumahnya yang kita menerima tantangan Legendary Fish. Ini rumah tukang pancingnya itu saya lupa namanya. Di rumah dia ada Edge Pirate Ram. Oke. Lalu kita turun ke bawah. Ini 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 makas kita di chapter tiga. Clements Point. Nah. Kalau kamu nyebrang ke pulau ini dimana ada banyak iguana disitu ada kapal karam bajak laut. Ada pedang bajak laut. Ada topi bajak laut. Disitu ada Edge Pirate Ram. Oke. Di sebelah sininya ada sampan. Kalau nggak salah saya warnanya biru. Nah. Disitu ada Edge Pirate Ram juga. Oke. Kamu turun ke bawah. Di Bread White Manor. Di rumah yang ada kakak anaknya si Bread White yang di kerangkeng di WC umum itu. Nah. Disini ada rumah. di dalam rumah itu ada Edge Pirate Ram. Oke. Oke. Kita naik lagi ke Saint Dennis kayaknya nggak ada kalau pasal itu. Nggak ada. Nah. Di Van Horn disini kan ada Mercusuar teman-teman. Nah. Dekat batu-batu sebuah Mercusuar itu ada Edge Pirate Ram peti. Oke. Di atas sini lagi kita di Enesburg ya. Tapi disini. Dekat tulisan Brandy Wine Drop. Disini ada peti juga. Disitu ada Edge Pirate Ram. Oke. Sudah banyak tuh saya bantu. Oke. Nah. Disini lagi. Oh ini udah pernah saya bikin konten ini. Disini paling keren. Oke. Oh sebelumnya di pas di Valerian Route eh Valerian Route sebelumnya saya nggak oh ini memang nggak ada ya. Ini Valerian Route. Disini hebat teman-teman. Disini ada Edge Pirate Ram ada Valerian Route. Valerian Route ini untuk nanti Dead Eye Experience. Kita ceritakan semestinya nanti. Tapi disini ada Edge. Ada dua minuman keren. Dan ada banyak emas dan batangan emas. Dimana nih bang? Disini ada kereta api yang jatuh dari rel. Disitu tuh banyak harta dan minuman-minuman dan obat-obat berharga. Disini nih Kostola Springs. Ingat ya. Di rel kereta api ini susah loh. Ini kayak jurang di jatuhnya. Kamu mesti kapan-kapan saya buat deh konten untuk datang ke situ tuh ya. Oke. Kita kembali lagi ya. Dan bagian sini. Oh iya di kayak Mount Hagen di daerah ini. Nah ini di kayak bawah Mount Hagen ini disini ada Edge Private Ram. Eh Edge Pirate Ram. Edge Private. Baru di Big Valley. Nah disini kan ini tebing-tebing nih ya di pergunungan. Disitu kamu temukan nanti sebekas bukas piknik kayak gitu orang yang piknik juga persis seperti yang tadi. Nah disitu ada Edge Private Ram. Masih banyak lagi sih cuman ini yang saya tahu dan kamu gak perlu banyak-banyak lah lakukan aja kegiatannya. Berenang aja 15 berapa atau 15 detik atau lari 100 meter kamu akan lain. Oke. Itu yang saya tahu dan itu saja dulu dan kita akan menuju ke yang selanjutnya tuh apa tadi? Oh Dead Eye. Ini banyak yang minta ini Dead Eye. Oke. Kita bahas disini aja oke Dead Eye-nya. Dead Eye Attribute. Let's go. Dead Eye Attribute. Oke. Ini dia. Untuk Dead Eye tidak seperti Health dan Stamina yang butuh Ginseng Elixir dan Edge Private Ram. Dia butuh Valerian Root. Saya gak ngerti Valerian Root-nya. Apa sih? Sejenis apa? Begitu akar yang saya tahu Root. Valeriannya gak tahu. Intinya nanti saya tunjukkan di mana lokasinya. Yang selanjutnya Complete Challenge. Oke. Nanti kita bahas. Craft an Item. Berarti untuk meningkatkan Poin Dead Eye kamu harus membuat sesuatu. Crafting. Bikin api unggun. Baru craft. Mau masak. Mau bikin panah. Mau bikin peluru. Harus. Tapi itu kecil poinnya. Satu. Sungguh menyedihkan. Oke. Yang kedua Cook a meal. Masak. Satu poin. Baru akan seperti saya bilang banyak temen bang gimana sih level Dead Eye. Saya bilang kerja di camp. Potong kayu. Angkat air. Angkat karung. Complete Camp Chores. Lima poin. Oke. Selanjutnya Find Special Collectible. Oh. Menemukan barang-barang tertentu ya. Kalau gak salah-salahnya apa nih. Entah pasti gak mau. Berarti barang-barang tertentu tuh kayak kartu. Ya. Kartu-kartu tertentu itu mesti kamu ketemukan mungkin teringat segala macam. Yang kedua Free Aim Kill. Wah ini. Tapi satu poin. Artinya gini nih. Kalau Free Aim Kill ini berarti kamu tuh gak pakai Shooting Assistant. Jadi kamu tuh nembaknya gini. Ngarahkan kayak gini. Gak pakai ya gak pakai apa sih. Karena ada tuh Assistant yang kalau di konsol tuh kan kita tekan ini dia langsung mengarah ke lawan gitu ya. Nah itu kita gak perlu pakai itu. Kita nembak benar-benar diarahkan seperti ini. Atau kalau di PC itu pakai mouse itu dapat satu poin. Tapi gak alah kecil lah satu poin. Oke. Yang paling gede adalah Skin and Animal. Saya bilang berburu. Kamu berburu. Kamu kuliti binatangnya itu dapat satu sampai sepuluh poin tergantung binatang. Saya berani berasumsi sepuluh poin dengan mengkuliti binatang pasti binatang buas. Sepuluh poin ini. Pasti beruang, buaya, segala macem. Satu poin ini mungkin kecil-kecil ya. Intinya berburu dan ngeskin Animal-nya. Baru yang terakhir ada land headshot from over 50 meters. Makanya dead eye saya tuh suka tinggi karena saya suka menembak headshot. Jaraknya tuh 50 meter tergantung lebih dari 50 meter. Berarti dan dia pakai poinnya tuh satu sampai lima. Artinya satu poin mungkin ya kalau kita nembak pas 50 meter. Mungkin kalau poin lima itu kalau kita nembak headshot lebih dari 100 meter. Itu dia poinnya. Oke? Teman-teman mulai mengerti kan? Catat dan pahami. Jadi dead eye itu itu aja tuh. Tapi memang keterlaluan ya. Dead eye ini kecil-kecil loh poinnya. Oke? Oke. Oke. Sebelum saya jelaskan dan saya beritahu tentang posisi daripada Valerian Route ya teman-teman di map saya akan memberikan satu lagi yang saya bilang tadi selalu saya janjikan challenge attribute. Ini contohnya teman-teman. Ini adalah explorer challenge. Explorer challenge ini satu dari sembilan apa? Sepuluh ya. Sembilan kalau enggak salah sembilan challenge ya. Ada bandit challenge ada weapon challenge ada master hunter challenge kalau teman-teman tahu. ada apa lagi? Challenge yang lain. Banyak deh pokoknya game-teman challenge kan kamu tahu di setiap challenge itu ada 10 level. Rupanya kalau kamu selesaikan satu level kamu itu dapat experience juga. Tapi enggak spesifik ya. Maksudnya setiap challenge itu beda-beda. Contohnya aja nih explorer challenge itu ke stamina poinnya. Contoh kalau level 1 kalau kamu temukan peta peta harta karung kamu dapat hostel ya itu adalah salung pistol yang ke dua. yang ke level 2 kamu menemukan harta dari harta karung kamu kamu dapat 25 poin stamina XP level 3 kamu dapat explorer bandolial yang keempat kamu dapat 50 stamina XP level 5 50 stamina XP lagi level 6 100 stamina XP ya kamu lihat tuh malah level 9 tuh 150 stamina XP oke jadi ini yang dimaksud salah satu poin XP paling gede itu di challenge nya jadi kamu mesti mengerjakan XP challenge dan segala challenge itulah kalau gak salah saya bandit challenge itu salah satunya XP nya tuh ke dead eye itu yang saya tahu makanya kalau kamu misalnya main dari level chapter pertama udah mulai menyelesaikan challenge itu bar meter kamu tuh cepet naiknya karena challenge banyak orang hanya memainkan story nya sehingga dia merasa kok stamina meter gue stamina bar gue dead eye bar gue kok rendah banget seperti abang karena kamu gak mengerjakan challenge oke teman-teman mengerti ya itu makanya cara menaikkan bar meter kamu makanya kalau orang yang udah bermain hampir 80% completion dari game FDR itu pasti bar nya udah tinggi-tinggi semua oke oke sekarang saya akan tunjukkan dulu lokasi dari Valerian Road let's go oke teman-teman Valerian Road dari lokasinya yang saya tahu oke salah satunya disini ya teman-teman gimana sih dia tuh di atas perapian ada Valerian Road oke coba kita minum ya ini Valerian Road kalau kamu minum ini 25% yang dibutuhkan poin untuk meningkatkan ke level selanjutnya kita minum gak akan bisa naik saya mah saya udah level 8 max level oke tapi intinya saya udah tunjukin bentuk dan lokasi tempatnya ya disini banyak obat ini dimana sih bang oke mulai dong saya tunjukkan oke disini nih ini kan New Hanover ya disini kan tadi ada Algin Selixir disini ada H-Pellet Ram di rumah ini tempat para peternak ini disitu ada Valerian Road oke next nih di rumah ini nih dekat dari Valerian Road nih lihat kan nah saya kesini di rumah ini ada Valerian Road oke di Merak Ranch dekat sini ada nih di rumah ini ada Valerian Road oke dimana lagi oh iya ini dia ini ada rumah kosong rumah hancur ganteng 2 nya itu ada Valerian Road dimana nih bang tuh dekat Saint Denis ya hati-hati ya banyak buaya oke di atasnya Saint Denis dekat Laka ini dekat NWA ini ada rumah disitu ada Valerian Road dimana nya bang lihat aja lebih detail saya udah lupa oke tanah orang gak ada ini dekat Enesburg ya ini dekat sini nih ada peti disitu ada Valerian Road oke ingat di pause kalau perlu nah dimana yang tadi saya ceritakan tentang HPR RAM ada Valerian Road disini kereta api yang hancur ada Valerian Road oke di Mount Hagen gak ada nah di Caliban Sheet ini disini ada peti ada Valerian Road di Limpa nih disini ada glitch yang paling awal RDM dulu ada emas habis-habis Calibar nya nih disini ada Valerian Road oke 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 mana lagi ya nah ini di rumah ini ini strawberry bagian bawah ya nah dekat sini ada perumahan disini ada Valerian Road ya eh bukan disini tempat kita bertempur untuk mendapatkan Sean itu loh disini ada Valerian Road disini ada Valerian Road disini disini kamu ke toko ke toko yang ada jual makanan dan segala macam itu kamu rampok bawah tokonya disini ada Valerian Road oke dimana lagi bang di Limio Austin ada tapi saya gak mau tunjukin lah saya lagi pertanyaan aku gak terbuka ya mau gak salah nih karena Lironya ada Valerian Road tapi ya udah lah cukup ya gitu aja oke teman-teman oke selesai Valerian Road oke bang tapi bang abang belum jelaskan tentang level 9 dan level 10 iyalah gak mungkin saya lupa oke kalau misalnya kamu udah kayak saya kamu akan mentok di level 8 kamu minum Valerian Road apapun kamu lakukan dia gak akan naik ke level 8 jadi gimana bang supaya bisa ke level 9 ini saya mau contoh ya saya pindah dulu ke John Marston oke teman-teman saya udah pakai John Marston ya nah kalau teman-teman lihat lihat tuh ya headball saya dead eye bar saya sudah penuh maksudnya bang udah level 10 udah dong kecuali itu stamina bar saya ya itu masih level 12 oke saya belum selesaikan jadi gimana caranya bang kalau kita udah level 8 mau naik ke level 9 dengan 10 itu dia kalau untuk health teman-teman teman-teman harus mendapatkan item itemnya tuh gini dengan menyelesaikan horseman challenge subshooter challenge dan weapon expert challenge teman-teman kan pasti tau kamu akan dapat hadiah oke contohnya apa tuh nah inilah misalnya salam pistolnya tali-tali pistol daripada subshooter segala macam ya kan jadi untuk mendapatkan level 9 dan 10 kamu harus mendapatkan 4 peranatan itu dari 3 itu horseman subshooter dan weapon expert 3 tuh saya lihat catatan saya kan jadi ingat ya horseman subshooter dan weapon expert itu health kamu harus dapatkan 4 minimal 4 daripada hadiah setelah kita menyelesaikan level challenge seperti salam pistol kedua salam pistol tali pinggang turunya harus dapat tuh diantara 3 itu oke itu kalau kamu dapat semuanya 4 barang dari 3 kamu bisa dapat level 9 dan level 10 oke itu untuk health kalau untuk stamina kamu harus mendapatkan 4 barang dari 3 challenge ini yaitu bandit gambler dan master hunter makanya itu menjelaskan kenapa saya hanya stamina yang saya belum penuh level 10 karena saya belum menyelesaikan gambler challenge ya saya belum dapat tuh gambler 3 belum dapat semua hadiah dari gambler challenge karena saya belum menyelesaikan saya gak dapat tuh gambler salam pistol keduanya gambler salam pistol gambler 4 peluru nya gambler peluru yang didada itu bandolial namanya itu saya gak selesai oke dan yang ketiga dead eye kamu harus mendapatkan 4 dari 3 yaitu explorer challenge hair valise challenge dan suluki valise challenge saya sudah menyelesaikan semua itu makanya saya bisa dapat ya let's challenge ya kan let's saya udah dapat tuh 10 kecuali gambler hanya 3 dari level 3 level yang saya berhasil dari 10 yang lainnya saya selesai makanya dead eye saya penuh kecuali stamina saya jadi ingetin teman-teman jadi ujungnya untuk level 9 dan 10 challenge selesaikan oke we're not further ya udah langsung mulai mengerti ya kalau ada yang perlu kamu tanyakan tanyakan ke kolom komen saya akan bisa menjawab oke sorry kalau video ini terjadi kepanjangan tapi itu tips dari saya semoga sesudah video ini jangan ada yang bertanya bang gimana caranya supaya aku healthnya stamina ini seperti kamu itu caranya makanya saya bilang challenge itu penting diselesaikan sambil kita bermain story banyak orang contohnya saya pertama kali bermain selalu menyelesaikan story dulu gak menjelaskan challenge dan yang lainnya oke gimana udah jelas kalau kurang jelas tanya di komentar ya jadi supaya video ini jangan kepanjangan saya akan tutup teman-teman boleh dong like dan subscribe kalau kamu merasa terbantu dengan penjelasan saya jangan lupa di like kalau kamu like tapi kamu belum subscribe lupanya please subscribe dan kalau bisa call di kolom komentar kamu kasih ide bang bahasa ini lagi dong bang atau bang abang ngomongnya susah didengar atau paling jelas tulis aja di komentar gak masalah kritik yang baik tapi jangan kritik yang kasar saya terima kritik dong sama juga youtuber terima kritik oke terima kasih teman-teman sudah mau nonton sampai ke menit ini without further ado see you in the next video thank you selamat menikmati selamat menikmati